Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk Dari soal diketahui Data nilai ulangan matematika siswa Banyak siswa itu sama dengan banyak nilai Banyak nilainya ada 10 Maka banyak siswanya itu ada 10 orang Yang ditanyakan adalah modus, median, dan meannya Nah sekarang kita cari satu persatu ya Kita cari modus datanya dulu Modus itu adalah nilai yang sering muncul Nah sekarang kita hitung nih Maka modus data tersebut kita hitung dulu Banyak masing-masing datanya Nilai yang sering muncul adalah nilai dengan siswa terbanyak Nah kita hitung sama-sama yuk Yang terkecil datanya adalah 62 62 itu ada 1 orang Lalu 65 ada 1 orang 66 ada 1 orang 68 ada 1 orang 70 ada 1 orang 74 ada 1 orang 77 ada 1 orang 78 ada 1 orang 80 ada 1 orang Lalu 82 ada 1 orang Nah sekarang co-friends perhatikan nih Banyaknya masing-masing data itu adalah sama Sama-sama hanya ada 1 orang Maka modus data tersebut itu tidak ada Karena banyaknya data itu sama Jadi kita dapat nih modusnya itu tidak ada Selanjutnya kita cari mediannya Selanjutnya kita cari mediannya Co-friends masih ingatkan median itu apa Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan Nah sekarang kita urutkan nih Datanya dari yang terkecil ke yang terbesar Data terkecil adalah 62 Lalu 65, 66, 68, 70, 74, 77, 78, 80, dan 82 Co-friends bisa urutkan sendiri datanya di rumah ya Nah sekarang kita perhatikan nih Kita cari mediannya Maka kita cari nilai yang ada di tengah-tengahnya Dengan cara kita coret 1 data di depan dan 1 data di belakang Nah sekarang kita coret-coret yuk Coret 1 di depan, 1 di belakang 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 Lalu kita dapat nilai yang ada di tengah-tengahnya Nilai yang ada di tengah-tengahnya ada 2 nih Yaitu 70 dan 74 Maka untuk mencari mediannya Kita jumlahkan Lalu kita bagi 2 Jadi 70 ditambah 74 Per 2 Nah sekarang kita hitung dulu nih 70 ditambah 74 Hasilnya berapa? Benar banget 70 ditambah 74 Sama dengan 144 Lalu 144 per 2 Berarti 144 dibagi dengan 2 Hasilnya berapa nih? Benar banget Hasilnya adalah 72 Co-friends bisa hitung sendiri pembagiannya di rumah ya Jadi kita dapat deh Mediannya itu adalah 72 Selanjutnya kita cari meannya Co-friends masih ingatkan Mean itu apa? Mean itu adalah rata-rata Untuk mencari rata-rata Itu sama dengan Jumlah seluruh data Perbanyaknya data Maka rata-rata itu sama dengan Jumlah seluruh nilai Perbanyaknya siswa Nah sekarang kita cari tahu dulu nih Jumlah seluruh nilainya Berarti nilainya kita jumlahkan 77 ditambah 62 Ditambah 65 Ditambah 68 Ditambah 70 Lalu 74 82 80 78 Dan 66 Lalu kita jumlahkan Karena sama-sama penjumlahan Maka kita hitung dari yang letaknya lebih depan dulu Lalu kita dapat Setelah dijumlahkan semuanya Yaitu adalah 722 Co-friends bisa hitung sendiri penjumlahannya di rumah ya Selanjutnya kita cari nih Rata-ratanya Maka rata-rata itu sama dengan Jumlah seluruh nilai Perbanyaknya siswa Jadi 722 per 10 Nah sekarang kita hitung nih 722 per 10 Berarti 722 dibagi dengan 10 72 dibagi 10 Itu dapat 7 7 merupakan hasil yang mendekatinya 7 dikali 10 Sama dengan 70 Lalu kita kurangin 2 dikurangi 0 Sama dengan 2 7 dikurangi 7 Sama dengan 0 Sisanya adalah 2 2 dibagi 10 Itu gak bisa Berarti 2 disini kita turunin 22 dibagi 10 Dapat 2 2 merupakan hasil yang mendekatinya 2 dikali 10 Sama dengan 20 Lalu kita kurangin 2 dikurangi 0 Sama dengan 2 2 dikurangi 2 Sama dengan 0 2 dibagi 10 Itu gak bisa Maka di belakang 72 Kita tambahkan koma Lalu di belakang 2 disini Kita tambahkan 0 Jadinya 20 20 dibagi 10 Itu sama dengan 2 2 dikali 10 Sama dengan 20 Lalu kita kurangin 20 dikurangi 20 Hasilnya 0 Jadi kita dapat nih Hasilnya adalah 72,2 Maka Meannya Atau rata-ratanya Itu adalah 72,2 Selesai deh Sampai sini Gampang kan soalnya Tetap semangat Belajarnya Ko friends Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa